Hasil terjemahannya seperti ini teman-teman ya Ini file aslinya ya yang menggunakan bahasa inggris Dan ini file hasil terjemahannya Dan menurut saya ini sangat bagus sekali ya Sangat simple dan sangat mudah sekali Sehingga bisa mempermudah pekerjaan kita Teman-teman bisa cek ya hasilnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Berjumpa kembali dengan saya di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang Dua cara mudah menerjemahkan bahasa inggris secara otomatis Pada file microsoft word Nah dengan memahami langkah-langkah ini Maka teman-teman nanti akan bisa menerjemahkan bahasa inggris Ketalam bahasa indonesia Ataupun sebaliknya dari bahasa indonesia Ketalam bahasa inggris Dengan cepat, dengan mudah, dengan simple Dengan catatan teman-teman sudah terkoneksi dengan internet Nah disini saya memiliki sebuah file ya Majapahit kingdom seperti ini ya Jadi Artikel ini dalam bahasa inggris ya Dan ini kalau kita terjemahkan secara manual Maka akan sangat merepotkan sekali ya Bahkan sangat menjengkelkan sekali Nah bagaimana caranya Supaya semua isi file dari microsoft word ini Bisa diterjemahkan secara otomatis Caranya sangat mudah sekali teman-teman ya Tapi sebelum lanjut Seperti itu kan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berada kanan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Kita masuk ke langkah pertama Disini teman-teman pastikan dulu sudah terkoneksi dengan internet ya Dan juga sudah masuk di google ya Atau di email masing-masing Oke silahkan klik ya Tanda yang ini Ya seperti ini Kemudian Pilih terjemahan Seperti ini ya teman-teman Saya klik Oke tampil seperti ini Nah kalau kita menerjemahkan secara Text yang ini ya Jadi dia terbatas teman-teman ya Jadi dia maksimalnya itu adalah 5000 kata Berikut juga dengan spasinya Semuanya akan terhitung Nah kalau kita menerjemahkan lebih dari 5000 kata Tentunya akan sangat merepotkan sekali ya Apalagi sudah kita simpan di dalam file microsoft food Oke caranya Teman-teman silahkan pilih yang ini ya Dokumen Kemudian pilih Jelajahi komputer Nah saya simpan di my music ya Nama filenya adalah Majapahit kingdom yang ini ya Saya klik Kemudian pilih open Oke sudah tampil ya Karena dia menggunakan bahasa inggris Nanti dia otomatis disini Akan terpilih bahasa inggris Nanti kalau dia tampilannya seperti ini Silahkan dirubah saja ya Menggunakan bahasa inggris seperti ini Atau disesuaikan isi dari tulisan ini Nah di sebelah kanan akan muncul beberapa pilihan ya Artinya artikel ini Mau diterjemahkan ke dalam bahasa apa Bisa bahasa Indonesia Bahasa Arab Atau bahasa yang lainnya Silahkan dipilih ya Karena saya mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Saya pilih bahasa Indonesia seperti ini ya Setelah itu kita terjemahkan Nah Secara otomatis Isi file dari dokumen Microsoft Word tadi Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Semuanya teman-teman ya Seperti ini Nah untuk memindahkannya ke dalam file Microsoft Word Caranya tinggal kita copy ya Seperti ini Kita tandai dulu Kemudian kita klik kanan Kita pilih copy Kemudian kita buka Microsoft Word Kita pastikan disini Nah Jadi Langkahnya sudah berhasil seperti ini Kita masuk ke langkah kedua Caranya hampir sama dengan langkah pertama Tetapi kita menggunakan Google Doc ya Oke Setelah tampil seperti ini Silahkan klik yang ini Kemudian teman-teman pilih Dokumen Pilih yang kosong Tampil seperti ini Sekarang kita masukkan dokumennya ya Klik menu file Kemudian pilih Buka atau tekan ctrl O Tampil pilihan seperti ini ya Silahkan pilih upload Oke kita klik yang ini Pilih file dari perangkat Anda Oke saya simpennya di memusik ya Nama file-nya adalah Majapahit Kingdom Saya klik open Oke File-nya sudah masuk ya Sekarang kita terjemahkan Klik alat ya yang ini Kemudian pilih Pilih terjemahkan dokumen Ini kita bisa ganti nama penyimpanannya ya Misal saya ganti dengan Hasil terjemahan Seperti ini ya Saya pilih bahasanya Kita mau terjemahkan ke dalam bahasa apa Kita pilih bahasa Indonesia Terjemahkan Oke Sudah berhasil teman-teman Selanjutnya kita simpen ke dalam file Microsoft Word ya Caranya Klik menu file Kemudian pilih download Pilih Microsoft Word Yang ini ya Atau bisa juga pilih yang ini Terserah teman-teman nanti ya Oke saya pilih yang pertama Otomatis langsung di download seperti ini Sekarang kita buka ya Oke yang ini Sudah berhasil Sekarang kita coba buka file aslinya Yang ini ya Majapahit Kingdom Oke Sekarang kita coba tampilkan Ya dua file ini ke dalam satu layar Oke Ini file aslinya Dan ini hasil terjemahannya Teman-teman ya Kita cek Itu teman-teman ya Jadi kita bisa melihat File aslinya dan hasil terjemahannya Jadi menurut saya ini sangat bagus sekali Sehingga dengan memahami langkah ini Semua pekerjaan kita yang berkaitan dengan penerjemahan Kedalam bahasa yang kita inginkan itu Bisa cepat selesai Jadi seperti ini ya Jadi saya ingatkan kembali Bukan hanya dalam bahasa Inggris Tetapi di semua bahasa Kalau file-nya menggunakan bahasa Arab Silahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ataupun kalau file-nya menggunakan bahasa Rusia Silahkan diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia Atau file-nya menggunakan bahasa Indonesia Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris Bahasa Arab Bahasa Rusia Bahasa Kazakhstan dan sebagainya Jadi langkahnya sudah berhasil Silahkan teman-teman coba ya Apakah lebih seru menggunakan langkah pertama Ataupun menggunakan langkah kedua Oke teman-teman Saya kira ini tutorial singkatnya Bagaimana cara kita menerjemahkan Bahasa Inggris secara otomatis Pada file Microsoft Word Kalau teman-teman suka dengan video ini Silahkan di like ya Di share Di komen ya Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Dan belum berlangganan Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video Menarik kliknya Sekali lagi terima kasih atas waktunya Untuk menonton Kita bertemu di tutorial berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih atas waktunya Terima kasih.